Intro Halo kabar olahragaku, kembali lagi dengan berita terupdate dari kita Kali ini kita akan membahas Surabaya Samator yang telah resmi ditinggal oleh Bayangkara yang memilih mendirikan klub sendiri Surabaya Samator yang sebelumnya merger jadi satu dengan Bayangkara Kini akan mengarungi Proliga 2023 dengan tenpa pemain-pemain andalannya di musim kemarin Sebut saja Nizar Julfikar, Randy Tamamilang, Yuda Mardiansah, dan masih banyak lainnya Pemain tersebut memilih berlabuh ke klub baru bentukan Polri Bayangkara Foli Club Setelah ditinggal Bayangkara, lantas bagaimana kekuatan Samator saat ini Tentu ini juga akan menjadi pertanyaan para Foli Mania Dimana basis penggemar Samator sendiri tak sedikit jumlahnya Jika kita lihat, tentu kekuatan Samator saat ini pincang setelah ditinggal para pemain intinya Namun ada beberapa kemungkinan jika ini bisa menjadi kenyataan tentu akan menjadi kekuatan baru bagi Samator Yakni ada desas-desus jika Samator akan cocok menggandeng Indomaret Volleyball Academy Perlu diketahui, tim yang berada di bawah naungan Indomaret Group ini telah menelurkan pemain-pemain hebat seperti Agung Seganti, Adi Sucipto, dan terbaru Adi Firmansyah Bagaimana tidak secara letak geografis Akademi Indomaret ini begitu dekat dengan Surabaya Klub ini bermarkas di Wonoayu Sido Arjo, maka akan cocok jika Volley Indomaret ini menggantikan Bayangkara menjadi partner Samator untuk mengarungi Proliga 2023 Nah ini tentu akan menjadi menarik jika ini akan benar-benar menjadi kenyataan Mari kita nantikan bersama bagaimana kelanjutan Proliga musim 2023 Halo kabar olahragaku, kembali lagi dengan sajian berita terbaru dari kita Kali ini kita akan membahas tentang Donnie Haryono yang telah resmi berseragam VC Nagano 3Dance Perlu diketahui bagi Volleymania, jika membahas Volley dan Liga Jepang Tentunya kita akan langsung mengingat sang monster jam asal negeri matahari terbit tersebut Benar, dia adalah Yuji Nishida sang monster jam Di musim lalu, pemain bertinggi 187 cm itu pernah mencoba peruntungan di Liga Italia Dengan membela Klub Tono Calipo Calabria Fibo Valentia Dan pada musim ini sang monster ini kembali ke negara asalnya Jepang Dan kembali membela Klub yang sama JTEK Testings Di musim lalu, pemain profesional Indonesia yang pernah melawan Yuji Nishida Adalah penyerang andalan timnas Rifan Nurmulki Pada laga yang mempertemukan VC Nagano 3Dance dan JTEK Testings tersebut Rifan dan Yuji saling menonjol antara satu sama lain Laga syarat akan gengsi tersebut juga membuktikan bahwa Rifan Nurmulki Tak hanya main-main di Liga Jepang Terbukti di musim pertamanya dia masuk dalam 8 besar perai top score Dan di musim kedua dia masuk 10 besar Dan kali ini, sang pengganti Rifan Nurmulki yaitu Doni Haryono Mencoba peruntungan di Liga Jepang dan akan bertemu Yuji Nishida di musim ini Tentu ini akan dinanti oleh publik Volimania Tanah Air Dimana Doni yang menyandang status Mafa Pro Liga 2022 Dapatkah membendung sang monster Jepang di negerinya sendiri? Mari kita lihat pertandingan mereka di Liga Jepang yang akan segera bergulir Halo semua kabar olahragaku Kali ini kita akan membahas tentang tim BJB Bandung Tanda Mata Yang telah bertolak ke Thailand mewakili Indonesia di ajang ASEAN Grand Prix 2022 Perlu diketahui, ajang ini adalah ajang multi internasional yang pesertanya dari kawasan ASEAN BJB Bandung Tanda Mata sendiri mewakili Indonesia dalam ajang ini berkat raihan juara Pro Liga di musim lalu Meski yang mewakili Indonesia adalah BJB Bandung Tanda Mata Bukan berart semua pemain wajib dari satu tum tersebut Akan tetapi, tim ini berisi pemain-pemain tim Nas yang memang diperlukan untuk mengisi di setiap lininya Alim Suseno yang didapuk menjadi pelatih tim BJB Bandung Tanda Mata Juga diberi amanat untuk membawa tim ini ke kancah internasional ini Selain itu, target juara yang dipasang PBFC juga diemban sang pelatih bertangan dingin ini Tak ketinggalan, para pemain yang notabene berlabel bintang tim Nas juga turut menghiasi tim ini Sebut saja, Yola Yuliana, Sela Bernadetta, Wilda Nurfadillah, Megawati Hangestri, dan lain-lain juga dipanggil untuk membawa titel juara ke tanah air Pada kemarin, tepatnya di hari Senin di gedung Pakuan tim ini telah resmi dilepas untuk berangkat ke Thailand oleh Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Dan pada hari ini, tim ini telah resmi berangkat ke Thailand karena mengingat tanggal kick-off mulai mendekat Yakni pada tanggal 9 September nanti, ASEAN Grand Prix akan mulai bergulir Di pertandingan pertama, tim Nas akan melawan tim Tuan Rumah di ronde kedua Jadi seperti apa hasil yang akan diberikan tim ini? Mari kita simak perkembangannya bersama-sama Halo keluarga kabar olahragaku, kembali lagi dengan berita terbaru dari kita Kali ini kita akan membagikan salah satu peserta baru di Proliga 2023 yang akan bergulir pada Januari mendatang Peserta atau klub ini adalah Bayangkara Volleyball Club Yang notabene adalah klub dari Polri yang pada musim sebelum-sebelumnya merger dengan Samator Surabaya Klub yang berada di bawah naungan Polri ini akan menjadi salah satu peserta sekaligus calon kuat juara di musim 2023 Betapa tidak, meskipun launching secara resmi dari kepolisian belum diadakan Namun klub ini telah mengenalkan pemain-pemain yang akan menjadi pilar klub Tentu, para pemain Bayangkara Volleyball Club ini adalah atlet profesional volley yang sekaligus menjadi anggota dari kepolisian Seperti yang telah diumumkan melalui Instagram resmi klub Para pemain bintang timnas dan pemain andalan Samator di musim lalu diboyong dan diresmikan Sebut saja, Randy Tamamilang, Nizar Julfikar, Yuda Mardiansa dan lain-lain telah resmi menjadi bagian klub baru non-superior tersebut Tak ketinggalan mantan pemain Samator yang juga telah malang melintang di Liga Jepang bersama Vecenagano Tridens Yaitu Rifan Nurmulki juga menjadi bagian dari klub yang patut dijuluki Los Galacticos itu Selain itu, tentu kita juga akan disajikan lagi aksi-aksi menawan dari duo air yang selalu memberikan decak kagum bagi Volimania Siapa lagi kalau bukan Rifan dan Randy, yang dulu sama-sama membela klub Bayangkara Samator Surabaya Setelah memutuskan tak lanjut di Liga Jepang, Rifan kembali ke tanah air dan membela klub yang tak perlu lagi diremehkan Nah seperti apa kipra klub baru ini? Seperti apa permainan mereka? Dan bakal sejauh mana tim ini melaju di Pro Liga musim depan? Patut kita nantikan sepak terjang klub bertabur bintang ini Halo keluarga kabar olahragaku, dunia voli tanah air sedang dilanda hype besar setelah TKTK klub baru Donny Haryono terungkap Terlebih lagi yang teranyar, Polri dengan resmi telah berpisah dengan Samator dan memilih mendirikan klub sendiri dan mendaftar menjadi peserta di Pro Liga 2023 yang akan mulai bergulir pada Januari tahun depan Hal ini sudah terkonfirmasi oleh PBFC sebagai induk federasi olahraga ini Tercatat, pada musim lalu peserta tim putra yang awalnya hanya enam kini bertambah satu menjadi tujuh Yaitu Bayangkara Volleyball Club